Saya Maria Eljiptia masih menjumpai Anda dalam Kompas Jatong Saudara. Jika Anda ingin menikmati akhir pekan dengan suasana alam dan juga kuliner tradisional, seperti ya pasar sawahan yang ada di desa Kawangan, Ungaran Timur, bisa menjadi tujuan weekend Anda bersama keluarga. Selain bisa menikmati pemandangan hamparan sawah, Anda juga bisa menikmati beragam kuliner tradisional dengan alat pembayaran koin yang terbuat dari kayu. Cukup berharik. Jika Anda pecinta keindahan alam, pastinya tidak akan melewatkan untuk menikmati keindahan hamparan persawahan serta menikmati makanan tradisional dan jajan pasar di pasar sawahan yang berada di sepanjang jalan desa Kawangan, Ungaran Timur. Di sini pengunjung disuguhkan jajanan tradisional khas Kabupaten Semarang yang jarang ditemukan di pasar maupun di swalayan. Saat masukin lokasi pasar sawahan, pengunjung langsung disuguhkan hamparan persawahan yang hijau di sisi kiri stand kuliner. Uniknya, untuk transaksi, Panitia Pasar Sawan menyediakan pendukaran mata uang rupiah dengan koin sebagai alat pembayaran. Karena di pasar sawahan tidak ada sistem beli dengan mata uang rupiah, namun menggunakan sistem koin yang terbuat dari kayu dengan nilai 2,5 uli untuk 2.500 rupiah dan 5 uli untuk 5.000 rupiah untuk tiap koin. Selain menjual makanan tradisional, para penjual juga menggunakan baju tradisional seperti zaman dulu yaitu lurik Jawa. Untuk menjaga konsep tradisional, di sini tidak diperkenankan menggunakan plastik, dengan tujuan mensukseskan program mengurangi sampah plastik dan untuk melestarikan lingkungan. Namun, sayangnya pasar ini hanya diadakan setiap minggu pahing dan minggu lagi. Jadi bagi Anda saudara yang ingin ke sini, jangan lupa jadwalnya ya. Minggu pahing sama minggu lagi. Minggu pahing sama minggu lagi ya. Sudah berapa bulan, Mas? Sudah 7 pasaran ini. Iya, 7 pasaran. Ini yang menarik adalah penukaran koinnya guna seperti apa, Mas, transaksinya? Misalnya nilai rupiahnya sama. Setiap rupiah, ini kan rupiah di dantai uli namanya. Uli ya. Nah, yang biru 10 uli sama dengan 10.000 rupiah. Yang merah 5 uli sama dengan 5.000 rupiah. Yang hitam 2,5 uli sama dengan 2.500 rupiah. 2.500 rupiah. Ini jualannya apa, Mas? Di sini diutamakan makanan kuliner deso. Oh iya. Dan kemasannya pun pakai sebuah deso. Tidak pakai plastik ya? Kuliner tradisional yang jadi wenggolan adalah geto yang berasal dari umbi-umbian. Selain itu juga ada kendar pecel, kelepon, onde-onde, nasi gudangan, nasi geronjol, hingga nasi kaplet. Untuk minuman tradisional khas desa yang ditawarkan antara lain wedang uwuh, wedang santan, beras kencor, hingga ronde. Pasar sawan yang diadakan setiap 2 minggu sekali ini diadapkan bisa dijadikan tujuan untuk menghabiskan akhir pekan. Sekaligus memperkenalkan destinasi wisata di desa Kalongan. Hindro Teguh, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah